Asik ya, dari tadi lagi menenun khas baduy ini menggunakan perkakas tenun baduy dimana biasanya nih kalau di suku baduy ini digunakan, dipakai oleh kaum perempuan dan untuk lama pengerjaan proses membuat kain tenun ini gak cuma sehari langsung jadi ya karena tergantung dari panjang kain dan juga dari motif kain biasanya lamanya 1-2 minggu Nah, saya buat kain tenun ini lagi di acara apa sih? Saya lagi ada di acara Festival Sarung Indonesia 2019 dimana ini pertama kali digelar begitu ya di Indonesia sendiri, di Jakarta, di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno Nah, ini acaranya cuma hari ini tanggal 3 Maret 2019 ini bisa jadi alternatif weekend gitu ya untuk bingung weekend kemana dan kita bisa melihat berbagai macam sarung dari seluruh Indonesia meskipun hari ini cuacanya mendung gitu ya dari tadi pagi hujan tapi di sini cukup ramai masyarakat yang datang bahkan tadi juga sudah ada acara karnaval sarung jadi banyak masyarakat yang menggunakan sarung berjoget-joget gitu ya menari-nari dengan lagu Kasih Indonesia dan juga membawa spanduk tulisannya seperti bangga akan sarung Indonesia dan lain sebagainya tidak hanya itu, di sini juga acaranya lengkap nanti akan ada talkshow dengan seniman, desainer, memperhati budaya dan juga lain sebagainya seperti sekarang nih saya lagi ada di booth, booth tempat sarung-sarung dan saya ini menggunakan dari atas sampai bawah saya menggunakan kain khas baduy ini dari sarungnya kemudian juga selendang sampai ikat kepala tapi tidak hanya dari baduy ini juga lengkap di sebelah kiri saya ada dari Jawa Timur, kemudian ada dari Sumatera Utara dari Jambi, Riau, Jawa Tengah, Sumatera Selatan sampai Aceh karena memang setiap wilayah itu memiliki ciri khas dari motif maupun dari warna sarung itu sendiri nah acara ini memang diinisiasi oleh seniman, budayawan yang dengan tema sarung sebagai pemerhati pemersatu bangsa begitu ya jadi menggaungkan sarung agar kita bangga akan sarung sendiri rencananya nanti sekitar pukul 16.30 akan langsung didatangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekarang saya mau jalan-jalan dulu, nanti habis siaran mungkin Tommy, Mevri dan Tom Riz bisa ke sini kita ketemu di sini, back to you guys selamat menikmati